Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami anak desa kreatif nah kali ini kembali lagi kami akan membagikan pengalaman pengetahuan kami terkait cara unik mengasah atau menajamkan pisau pisau dapur itu menggunakan menggunakan ini pengirsa menggunakan ini nah terkait metode ini pengirsa saya coba share-share kemarin di beberapa rekan-rekan ya teman-teman dan ternyata ada beberapa teman memang merekomendasikan untuk menggunakan ini ya menggunakan ini karena di sisi lain ini untuk menjaga kebersihan pisau ya kemudian ternyata sabun itu lebih cepat ya lebih cepat menajamkan itu maksudnya pisaunya lebih cepat tajam dibanding kita menggunakan media air ya ketika misalnya kita menggunakan batu asa karena pada dasarnya sabun ini akan lebih lebih menghaluskan ya mata pisau mata pisaunya kemudian di sisi lain dia cepat tajamnya kemudian lama juga tajamnya ya lama tajamnya karena sabun itu pada dasarnya akan apa ya menutup pori-pori batu asa nantinya ya jadi otomatis dia licin agak licin ketika misalnya digosok jadi otomatis mata pisau ini pisau kita pisau stainless ya pisau dapur kita itu lebih cepat tajamnya kemudian lebih halus ya nah langsung saja pemirsa saya perlihatkan bagaimana caranya nah yang pertama itu kita ambil air ya sekitar sekurang lebih satu liter ya pemirsa satu liter kemudian kita masukkan sabunnya ya kemudian kita aduk kita aduk sampai betul-betul sabunnya cair ya larut ke dalam airnya oke kita aduk ini kalau di kalkulasi pemirsa ya karena satu sendok ini kan harganya cuma sekitar enam ribuan ya dan satu sendoknya itu isinya itu lumayan banyak kalau mau di satu takaran begini ya paling kalau mau di kalkulasi itu paling 200 rupiah ya paling 200 rupiah satu sendoknya itu nah otomatis dengan 200 rupiah ini ya kalau kita mau kalkulasi pakai ilmu matematika ya otomatis dengan nilai 200 200 rupiah ini akan cepat menajamkan pisau kita ya jadi otomatis ini sangat efesien ya kemudian kita gunakan batu asa diamut ya pemirsa nah kita rendam kita rendam seperti ini ya kita rendam sampai betul-betul semua air sabun ini masuk ke dalam pori-pori batu asa ya batu asa nah di sisi lain pemirsa di samping cepat menajamkan otomatis pisau nanti pisau dapur kita akan terjaga ya terjaga karatannya maksudnya tidak mudah karatan karena kalau misalnya kita pakai air biasa otomatis mungkin kalau bermalam satu malam itu akan cepat karatan tapi kalau misalnya kita menggunakan sabun ya itu akan dijamin dia anti karat ya oke saya tes dulu ya pisaunya memang agak-agak tumpul pemirsa ini dia ya ini dia nah ini insyaallah kita tidak hanya membutuhkan beberapa geseikan saja insyaallah nanti sudah betul-betul tajam ya kemudian yang perlu kita perhatikan ketika misalnya stainless yang seperti ini yang kita asa itu itu betul-betul harus cara mengasahnya itu harus benar ya karena ini kebetulan pola pola matanya ini masing-masing di sebelah ya ada di sini ada jebak di sini jadi cara mengasahnya itu harus baku ganti-gantian ya baku ganti-gantian seperti ini ya dan jangan dikasih rapat seperti ini pemirsa supaya yang kena batu asa itu betul-betul di bagian matanya jadi cukup saja digosokkan seperti ini ya digosokkan seperti ini ya sekali-kali kita masukkan ke dalam air sebunnya ini hanya membutuhkan beberapa gesekan kita tes dulu pemirsa nah Alhamdulillah ini sudah cukup lumayan yang tajam kita coba coba di kita coba dulu ya nah ini bahasa pemirsa jangan pakai ini pakai tadi yang ini 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 juga bahasa sebenarnya pemirsa ya bisa dilihat tingkat ketajamannya ini hanya membutuhkan beberapa gesekan tadi apalagi misalnya kalau kita tambah lagi tadi asahnya ya otomatis pisaunya akan lebih tajam lagi ya seperti ini nah mungkin seperti ini saja untuk video kali ini ya silahkan di kemudian tambahan juga pemirsa ini air sabun ya bukan cuma satu kali bisa dipakai ya misalnya sudah dicuci seperti ini pisau nya ini nanti air sabun nya itu masih bisa digunakan kembali ya masih bisa digunakan kembali dengan catatan yang diatasnya saja yang diambil itu yang kotoran-kotorannya di bawah itu bisa dikasih masuk di maksudnya yang ini yang bersih ini bisa dikasih masuk ke dalam botol ya kemudian kita simpan dengan catatan itu yang kotoran yang di bawah kasih tenang dikasih tenang dulu dikasih tenang dulu baru diambil yang diatasnya ini pemirsa kemudian yang kotor-kotorannya nanti itu dibuang ya jadi mungkin seperti itu saja dari kami pemirsa terima kasih banyak telah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati